Misteri Pulau Neraka Jilid 14 Sekalipun Hui Lok merasa mendongkel di dalam hati, namun setelah dihadapkan pada Cui Sian Sang Jin, rasa mendongkolnya itu tak bisa diutarakan keluar. Akhirnya dia berkata sambil tertawa, Sang Jin terlalu sungkan. Kalau toh kesalahan paham sudah dapat diatasi, silahkan kalian berlima untuk kembali ke meja perjamuan masing-masing, Cui Sian Sang Jin tidak berbicara apa-apa lagi, dia lantas membalikan badan dan berjalan kembali dulu ke meja perjamuannya. Hui Sintai Su, Hian Leng Totiang, Bwe Kuan Peng serta Wichimin terpaksa harus mengikuti pula di belakangnya. Suatu ancaman hujan badai yang mahadasyat pun menjadi buyar dengan begitu saja. Namun dibalik kesemuanya itu, suatu ancaman yang lebih besar semakin melandar mengancam hati setiap orang. Sementara itu, di maja lain Oh Pukui telah mengangkat cawanya dan berkata kepada Nyo Ban Bu sambil tertawa. Saudara Nyo, apakah sebelum ini kau kenal dengan Ceng Tian Kui Ong Witian yang agak terkejut Nyo Ban Bu setelah mendengar perkataan itu, buru-buru sahutnya, tidak kenal. Sewaktu Siaw Te dilahirkan di dunia ini, Witian yang sudah disekap di tengah bukit, mana mungkin Su Aute kenal dengannya? Ah, betul juga. Kalau begitu Siaw Te telah salah ngomong Kit Hwi Seng yang berada di sampingnya segera menegur pula sambil tertawa geli, Saudara Oh, mengapa kau punya pikiran seaneh itu secara tiba-tiba Oh Pukui tertawa. Saudara Kit, Siaw Te hanya secara tiba-tiba saja berpikir demikian. sebab kulihat Saudara Nyo pernah memuni Ceng Tian Kui Ong, oleh karena itu Siaw Te mengira Saudara Nyo kenal dengan hakek itu. Saudara Oh, bukankah aku pun telah memuji Witian yang kata Kit Hwi Seng sambil tertawa, mengapa Saudara Oh tidak mengajukan pertanyaan tersebut kepada Siaw Te? Mungkin Saudara Oh sudah mempunyai pandangan tertentu terhadap Saudara Nyo Oh Pukui segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 Siaw Te bisa salah ngomong pun hanya satu kali, Saudara Kit, andai kata Siaw Te bertanya sekali lagi, bukankah hal ini memperhatikan kalau Siaw Te adalah serang manusia yang tahu diri? Dengan kening berkerut Kit Hwi Seng manggut-manggut. Yee, haaah, Siaw Te tak sampai berpikir ke situ. Saudara Kit adalah seorang polos dan jujur, tentu saja dia tak akan memikirkan soal-soal yang aneh seperti itu, kata Nyo Oh Ben Bu sambil tertawa, Saudara Chiu, benar bukan pandangan Siaw Te ini Chiu It Kim memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian berkata sambil tertua. Saudara Kit adalah seorang yang jujur, paling baik kalau Saudara Nyo Oh Jawan menyindir dirinya merah padam selembar wajah Nyo Oh Ben Bu karena jengah. Siapa bilang kalau Siaw Te sedang menyindir Saudara Kit? Tentunya Saudara Chiu salah paham serunya cepat. Kalau Siaw Te mah tak pernah menaruh kesalahan paham terhadap orang lain, ujar Chiu It Kim hambar. Satu ucapan yang amat diplomatis, tidak untung pun tidak berat, tapi sangat mengenal di hati Nyo Oh Ben Bu sehingga membuatnya tak sanggup berbicara untuk beberapa saat. Si Xiang Li Silerung Luan memandang sekejap wajah Nyo Oh Ben Bu, kemudian seperti membantu pemuda itu untuk melepaskan diri dari kejengahan, ia tersenyum dan berkata rendah, Saudara Nyo, Chiu Tai Hiap adalah seorang jujur, kau tak usah bersedih hati, ditatap dengan sorot metu yang begitu indah, Nyo Oh Ben Bu merasakan hatinya bergetar keras, ia segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 nona, masa aku akan bersedih hati tiba-tiba ia mengangkat cawan kemalanya dan berkata lebih jauh sambil tertawa, Saudara Chiu, tadi si Yau Te telah salah bicara, aku harus didenda dengan secara arak. Di tengah gelap tertawa yang keras, ia meneguk isi cawannya hingga mengering habis. Terima kasih banyak Saudara Nyo Oh ucap Chiu It Kim sambil mengangkat cawannya pula. Pada saat itulah Oh Put Kui berkata lagi sambil tertawa, Saudara Nyo Oh, tentang peristiwa terbunuhnya ayahmu, apakah Saudara Nyo Oh telah berhasil menemukan suatu tanda yang jelas mendengar perkataan itu, Nyo Oh Ben Bu tertegun untuk kesetian kalinya. Tapi sesaat kemudian, terlintas rasa murung dan gusar di wajahnya, ia menyahut, Si Yau Te tidak becus, dengan berdarah ayahku masih merupakan tanda tanya besar, hingga kini Si Yau Te belum berhasil menyelidiki siapa gerangan pembunuh tersebut setelah berhenti sebentar, tiba-tiba bisiknya lagi dengan nada misterius, Saudara Oh. Si Yau Te tetap menaruh perasaan curiga terhadap kakek pemutus usus pelenyap hati Hwi Lok. Aku khawatir perkataan dari Cui Sian Sang Jin tadi tak bisa dipercaya tergerak hati Oh Put Kui. Setelah mendengar perkataan itu, ujarnya sambil tertawa, menurut pendapat saudara Nyo Oh, kemungkinan besar Hwi Lok adalah pembunuh yang telah melakukan peristiwa berdarah itu? Yee Ae Ae, kemungkinan besar jawab Nyo Oh Ben Bu tiba-tiba sambil mencorongkan sinar kebuasan dari balik matanya. Si Siang Li Si Leng Seng Luan berada di sampingnya, tiba-tiba turut menbrung, aku puun ikut merasakan jika persoalan ini tidak begitu sederhana, tak nanti Ceng Tian Kui Ong We Tian Yang melakukan tuduhan tanpa dasar, apalagi secara terus terang menuduh Hwi Lok sebagai pembunuhnya Nona betul-betul seorang gadis yang cerdas. Nyo Oh Ben Bu segera sambil tertawa bangga. Nona Leng, kata Oh Put Kui pula sambil tertawa, menurut pendapatku, Hwi Lok sudah pasti bukan pembunuhnya saudara Oh, kau seperti cacing di dalam perut Hwi Lok saja. Masa setiap perbuatannya kau ketahui? Leng Seng Luan menyindir sambil tertawa. Oh Put Kui segera tertawa terbahak-bahak, haaah, haaah, Nona, aku baru pertama kali ini berjumpa dengan Hwi Lok apalagi saudara Oh baru pertama kali ini bersuah dengan Hwi Lok, dari mana kau bisa memastikan kalau Hwi Lok bukan pembunuhnya Oh Put Kui memandang wajah Mio Ban Bu sekejap, kemudian Kat Naya sambil tertawa, Nona, Hwi Lok memang seorang pembunuh tapi aku rasa Hwi Lok bukan pembunuh dari keempat peristiwa besar yang menggemparkan dunia persilatan. Selain itu, aku rasa, setelah berhenti sebentar, tiba-tiba ia berkata lagi sambil tertawa dingin, saudara Nyo Oh, dendam kesumat terbunuhnya orang tua lebih dalam dari samudera. Kalau saudara menganggap Hwi Lok seseorang yang mencurigakan, mengapa kau tidak berniat membalas dendam begitu? Pertanyaan tersebut diutarakan, kontan saja Nyo Ban Bu tertawa berbahak-bahak. Kit Hu Seng mengangguk tiada hentinya, sedangkan Chiu It Kim dingin. Leng Seng Huan membelalakan sepasang matanya, ia seperti agak tertegun. Pertanyaan tersebut memang diucapkan amat beralasan. Pengemis Pikun yang menyaksikan kejadian itu segera mengjeleng-gelengkan kepalanya sambil berseru, saudara, ucapanmu benar-benar sangat. Mengena, sebuah tususan yang amat telak. Paras muka Oh Put Kui berubah menjadi amat sinis, dia menunggu sambil Nyo Ban Bu menghentikan tertawanya, kemudian baru berkata, saudara Nyo Oh, kau memang seorang yang amat cermat dengan paras muka tak berubah. Nyo Ban Bu tertawa, katanya, Oha, sampai perubahan perasaan Sinwate pun diperhatikan saudara Oh terus-menerus, hal ini sungguh membuat Siawate merasa gembira sekali. Cuma saudara Oh jangan melupakan nasihat lama. Diam-diam Oh Put Kui merasa terperanjat, pikirnya, manusia ini betul-betul licik dan sangat berbahaya, berpikir demikian, dia lantas menyebut dengan dingin, Nyo Oheng pun terhitung seorang yang berakal panjang, benar-benar sangat mengagumkan saudara Oh, ujar Nyo Oh Ban Bu kemudian dengan kening berkerut, selamanya Siawate tidak melakukan perbuatan yang tidak menyakinkan. Ilmu silat yang dimiliki Hwi Lok Si Bajingan itu sangat lihai, Siawate tak mampu untuk menandinginya, karena itu apa gunanya melakukan perbuatan yang merugikan diri baru sekali dia berkata, Leng Seng Luan telah berkata sambil tersenyum. Benar, apa yang dikatakan saudara Nyo Oh memang benar, jadi saudara Nyo Oh benar-benar mempunyai pikiran ini, sungguh membuat hati orang kagum kata Oh Put Kui lagi sambil tertawa. Nyo Oh Ban Bu tersenyum. Saudara Oh terlalu memuji, belum habis dia berkata, mendadak dari luar pintu gedung berkumandang suara rentetan mercon yang gegap gempita. Belaam, Belaam, di tengah dentuman nyaring, seorang canteng berlarian masuk dengan langkah tergesa-gesa. Go Hang Si Chi Tu Tiong Peng sebagai congkoan dari perkampungan Siu Ning Ning Cheng segera menyelingap keluar dan menghadang jalan pergi orang itu, tegurnya dengan suara dalam, persoalan apa yang membuatmu begitu tergesa-gesa di luar pintu. Di luar pintu telah kedatangan se-sekelompok manusia berkuda, kata orang itu dengan wajah terkejut dan suara gemetar. Manusia berkuda? Kalau hanya persoalan itu saja, perlu apa kau merasa gugup macam begitu tegur Tu Tiong Peng lagi dengan kening berkerut. Mereka adalah Kang Lam, begitu mendengar kata Kang Lam. Tu Tiong Peng segera merasakan hatinya terkesiap, segera bentaknya, minggir kau, dengan langkah tergesa-gesa dia menerobos keluar dari pintu perkampungan. Sementara itu paras muka semua tamu yang hadir dalam ruangan telah berubah hebat, bahkan Seng pengantin lelaki. Lam Kiong Cheng pun turut berubah muka setelah mendengar kata tersebut. Cepat dia membisikkan sesuatu ke sisi telinga pengantin perempuan, kemudian dia beranjak dan keluar dari perkampungan. Di depan pintu perkampungan benar-benar telah muncul sepasukan manusia berkuda. Di atas kuda duduklah lelaki-lelaki kekar dan perkasa. Mereka mengenakan pakaian berwarna hijau kebiru-biruan dengan sekumtum bunga putih di dada, bersepatu laras, ikat kepala dan menggenggam seekor kuda berwarna putih. Dan danan mereka benar-benar menggetarkan Sukma. Sebagai pemimpinnya adalah seorang sastrawan berusia pertengahan. Sastrawan berusia pertengahan ini mengenakan jubah panjang berwarna biru langit, rambutnya tidak diikat dan dibiarkan terurai sepanjang bahu. Dia mempunyai wajah yang bersih dengan sepasang meta memancarkan cahaya berkilat. Sepasang alisnya tebal dan berwajah tampan, jelas kelihatan kalau dia adalah orang yang gagah perkasa. Kuda yang ditunggangi adalah seekor kuda berwarna hitam. Di antara kelompok kuda putih terlihat seekor kuda hitam, warna tersebut nampak menyolok sekali. Beberapa kaki di hadapan rombongan kuda itu, dua orang lelaki kekar sedang memasang serentengan besar mercon. Suara berdentuman tersebut tak lain berasal dari atas bahu kedua orang lelaki kekar itu, nampaknya mercon tersebut belum setengahnya yang terbakar habis. Begitu ngkau heng si citu tiong peng sampai di muka pintu perkampungan dan menyaksikan adegan tersebut, hatinya segera menjadi-menjadi tenggelam rasanya, diam-diam di atas terpekik, Aduh celaka, ternyata benar-benar bajingan ini sekalipun hatinya terperanjat dan segan untuk bersuah dengan sastrawan berusia pertengahan itu, tapi setelah orang lain datang, tentu saja ia tak bisa mendiamkan saja. Terpaksa sambil menggertak gigi ia menjura dalam-dalam, kemudian sapanya, rupanya imtai hiap yang telah datang. Maaf, maaf. Sastrawan setengah umur itu tertawa hambar, Saudara tu, Chong Piao Pacu kalian benar-benar tidak memberi muka kepada si Yau Te, katanya, mengapa kalian tak mengirim undangan kepada si Yau Te untuk turut menghadiri pesta perkawinan yang begini meriahnya ini tu tiong pengsegera tertawa setelah mendengar ucapan itu. Imtai Hiap banyak urusan dan seorang yang terhormat karena itu Lam Tiong Heng tak berani menganggu Imtai Hiap serta mengirim surat undangan bagimu, tapi setelah Imtai Hiap datang, hal ini benar-benar merupakan suatu keberwatungan bagi perkampungan kami, tiba-tiba sastrawan setengah umur itu tertawa dingin. Mana, mana, Saudara tu, mana Lam Tiong tu tiong pengterseuyum, baru saja akan menjawab, dari dalam perkampungan telah muncul seseorang berseru dengan suara latang, Imheng, Si Yau Te telah datang, bayangan manusia berkelebat lewat dan balik pintu perkampungan, sambil tertawa tergelak orang itu berseru lagi, Saudara Im, bila Si Yau Te Lam Kiong Cheng terlambat menyambutmu, harap Saudara Im sudi memaafkan. Tampaknya Lam Kiong Cheng telah datang menyambut sendiri kedatangan orang itu. Paras muka sastrawan setengah umur itu berubah agak membaik, katanya sambil tertawa Saudara Lam Kiong, begini baru memberi muka kepada Si Yau Te Lam Kiong Cheng tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 teguran Saudara Im memang tepat sekali, Si Yau Te mengaku salah. Silahkan, 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 Saudara Im turun dari kuda dan turut Si Yau termasuk ke dalam, bagaimana kalau aku dihukum minum tiga cawan arak setelah berhenti sejenak, kepada Tutiong Pengkatanya lagi, Saudara Tu, bagaimana kalau apak buah Saudara Im biar dijambu oleh Saudara Tu buru-buru, Tutiong Peng membungkukan badan sambil mengiakan, baik, hamba akan turut perintah dengan langkah lebar dia berjalan. Menghampiri rombongan manusia berkuda itu. Tapi sastrawan setengah umur itu tidak turun dari kuda, mendengar perkataan itu dia tertawa hambar. Tunggu sebentar Saudara Lam Kiong, Si Yau Te telah membawa sebuah hadiah untukmu, harap Saudara Lam Kiong jangan mentertawakan, sesudah berhenti sebentar, tiba-tiba dia berpaling sambil berseru dengan antang, bawa kemari hadiahnya. Diiringi suara ringkikan kuda yang amat keras, es egera nampak enam ekor kuda putih memunculkan diri dan melewati semua orang. Lelaki-lelaki yang duduk di atas kuda tersebut, masing-masing membawa sebuah peti besi yang luasnya dua depa. Lam Kiong Cheng segera berkerut kening, lalu ujarnya sambil tertawa, ah-ah-ah-ah. Kurang baik kalau Saudara Im mesti membuang banyak uang untuk kami sastrawan setengah umur itu tersenyum. Tak usah sungkan, barang-barang itu tak ada harganya, hanya turut menyemarakan suasana saja, kemudian setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, perlukah peti-peti itu dibuka dan periksa isinya cepat Lam Kiong Cheng menggeleng. Hadiah dari Saudara Im kubuka dan kunikmati nanti saja, Saudara Im. Silahkan turun dari kuda dan masuk ke dalam ruangan sastrawan setengah umur itu tertawa hambar, dengan suatu gerakan ringan ia melompat turun ke atas tanah. Seorang anggota perkampungan segera maju ke depan siap menuntun kuda tunggangannya. Mendadak sastrawan setengah umur itu menggoyangkan tangannya sambil menukas, tak usah repot-repot, anak buahku bisa mengurusi kuda itu sendiri. Sementara sastrawan setengah umur itu masih bicara, dari barisan kuda putih telah muncul dua orang lelaki yang segera menerim tali les kuda emas tersebut dari tangan anggota perkampungan. Lam Kiong Cheng yang menyaksikan kejadian tersebut, kembali merasakan hatinya bergetar keras, akan tetapi dia pun tidak memberi komentar apa-apa, hanya ujarnya sambil mempersilahkan tamunya masuk. Saudara Im, silahkan masuk ke dalam, dengan angkuh dan langkah lebar sastrawan setengah umur itu menuju ke pintu perkampungan. Sedang Lam Kiong Cheng mendampingi di sisinya. Setelah melalui ruang tengah, dia langsung berjalan menuju ke meja yang ditempati tuan rumah. Sikap sombong dan terkebur dari sastrawan setengah umur yang sama sekali tak pandang sebelah metel, terhadap orang lain ini dengan cepat menimblekan kesan jelek bagi kebanyakan tamu dalam ruangan, sebagian besar di antaranya segera berkerut kening dan diam-diam mendengus dingin. Namun, tampaknya sastrawan setengah umur itu mempunyai nama dan kedudukan yang tinggi. Buktinya kendati pun begitu banyak orang merasa tak puas dengan sikapnya, namun mereka hanya berani marah dalam hati dan tak berani mengutarakannya secara terus terang. Sebaliknya sahabat-sahabat dari golongan Lioklin yang berada di luar ruangan, saat itu sudah menjadi gempar, rata-rata mereka merasa hatinya amat terperanjat. Ah-ah-ah-ah, rupanya dia, Im Tiong Hock O'oha dia, Tianbe Kim Chiong, kuda langit tombak emas. Jadi dialah Lioklin pacu dari tujuh provinsi di selatan sungai besar ah-ah-ah-ah, kenapa dia pun datang, suara bisikan, helaan nafas, jeritan kaget dalam waktu singkat berkumandang dari empat arah delapan penjuru. Hampir setiap anggota Lioklin mengenali dia, karena orang itu adalah kuda langit tombak emas Im Tiong Hock yang angkat nama bersama-sama. Ia Kim Kong Ti Wan Kek, raksasa penyakitan Tau bertangan baja. Selain itu, dia pun mempunyai nama yang jauh lebih termasuhur daripada Lam Kiong Chong sendiri. Sebab dia mempunyai ambisi untuk menyatukan seluruh Liok Tim, memiliki kemampuan untuk melaksanakan cita-citanya itu. Lantas, mengapa ia datang kemari? Mengapa ia takut datang ke sana? Benarkan tujuannya ke situ hanya untuk menghadiri pesta perkawinan sambil menyampaikan selamat? Atau mungkin maksud tujuan dari kedatangan tamu ini bukan hanya untuk menyampaikan selamat saja? Setiap anggota Lioklin mau menjago silat lainnya yang tertinggal di enam provinsi sebelah utara sungai besar mulai memeras otak sambil memikirkan masalah tersebut. Dalam pada itu, sastrawan setengah umur itu sudah mengambil tempat duduk di sisi tuan rumah. Tampaknya terhadap kakek pemutus-usus pelenyap hati Haelok serta Jian Li Ho Siuleng Siuleng pun dia tak menaruh muka barang sedikitpun, tanpa mengucapkan sepatah katapun, begitu duduk ia lantas meneguk arak dengan lahap. Setelah tiga cawan arak berpindah perut, dia baru berkata kepada Lam Kiong Cheng sambil tertawa, Saudara Lam Kiong, aku telah datang terlambar maka sudah sepantasku dihukum tidak cawan arak. Setelah berhenti sesaat, sinar matanya segera dialihkan ke wajah pengantin perempuan leng-lin-lin serta ditatapnya lekat-lekat, lalu melanjutkan. Mari, 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 biar Siaw temenghormati Saudara Lam Kiong dan Enso dengan secawan arak pula. Haaah, 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 terima kasih Saudara Im Lam Kiong Cheng tertawa tergelak. Setelah ketiga orang itu menegak arak, tiba-tiba Im Tiong Ho berkata lagi sambil tertawa, Saudara Lam Kiong, mengapa kau tidak membuka hadiah dari Siaw te agar Enso pun bisa turut menyaksikan kado dari Saudara Im pasti barang yang luar biasa sudah sepantasnya Kalau dibuka di depan umum dia lantas menitahkan orang untuk menggotong masuk ke enam buah peti besi itu. Oh Put Kui yang menyaksikan peristiwa itu, segera berkata dengan kening berkerut, Siaw tua, tindak tanduk sastrawan ini aneh sekali anak muda, orang itu bernama Im Tiong Ho. Dia adalah Lioklin Pacu dari tujuh provinsi di selatan sungai besar, ambisinya sangat besar. Selama ini dia selalu bercita-cita untuk menyatukan seluruh Lioklin, aku lihat kedatangannya hari ini tidak bermaksud baik, lelihai-elihainya seseorang, tak mungkin dia berani mendatangi markas musuh dengan begitu saja. Kendatipun dia bernyali besar, masa orang itu berani bertindak dekat. Haaah, 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 bocah muda, kau terlalu memandang enteng orang ini, tahukah kau dia itu murid siapa Boampu belum pernah mendengarnya, kau pernah mendengar tentang tidak dewa dari luar angkasa OOH, kau maksudkan Honsan Yaceng, we pernah mendengar nama mereka dari Tianliong Susyok. Siaw lo Jin segera tertawa. Nah, itulah dia, bocah itu murid mereka bertiga, serunya. Oh-oh-oh, Oh Put Kui segera tertawa lirih, tak heran kalau orang itu sombongnya bukan kepalang, sampai-sampai Hwi Lok pun tidak diberi muka, bocah muda, kendatipun Im Tiongho orangnya sombong dan rada, Jumawa, tapi dia adalah seorang lelaki sejati yang berhati lurus, seandainya kau ingin mencari teman, manusia macam Im Tiongho itulah rekan yang sejati akan Boampu ingat nasihatmu itu, Oh Put Kui tersenyum. Sementara itu Lamp Kiong Cheng sudah menuju ke ruang tengah dan membuka salah satu di antara peti-peti besi tersebut. Biasanya jika peti dibuka maka akan terpancar keluar sinar gemerlapan yang menyilaukan mata, sebab isi peti besi pada umumnya adalah intan permata dan mutu. Umumnya adalah intan permata dan mutu manikam yang tak terlukiskan harganya. Tapi kenyataannya sekarang tidaklah demikian. Begitu tutup peti besi itu dibuka, senyuman yang semula menghiasi wajah Lamp Kiong Cheng seketika berubah menjadi kaku, kemudian dengan perasaan ngeri mundur selangkah. Selang sesaat kemudian dia baru menuding ke arah Im Tiongho sambil membentuk, saudara Im, apa maksudmu? Semua jago ikut tertegun oleh sikap suon rumah, tanpa terasa semua orang turut melongok ke dalam peti besi itu. Apa yang terlihat? Ternyata isinya adalah sebutir batok kepala manusia tanda seru. Kepala manusia yang masih berbelepotan darah. Tak heran kalau Lamp Kiong Cheng dibuat terkejut dan marahnya bukan kepalang. Im Tiongho masih tetap bersikap tenang malah sekulum senyuman segera menghiasi ujung bibirnya. Saudara Lamp Kiong, apakah kau merasa hadiah kepala manusiaku ini kurang memadai? Siaw teras intan permata tak ebi hanya merupakan benda sampingan, hanya nyawa manusialah baru merupakan hadiah yang benar sangar berharga, itulah sebabnya Siaw te telah bekerja keran untuk mencari enam butir kepala manusia dan dipakai sebagai kado bagimu. Paras mukalam Kiong Cheng telah berubah menjadi amat tak sedap dipandang, terdengar ia berseru lagi dengan suara dalam. Saudara Im, tahu kau batok kepala siapakah itu Im Tiongho tertawa. Batok itu adalah kado yang Siaw te bawa, sudah barang tentu Siaw te mengetahuinya, batok kepala siapakah itu yang kau saksikan sekarang adalah batok kepala dari Petit Naca, Naca berlengan delapan, Ki Tiong. Mendengar tersebut, hampir saja Lam Kiong. Cheng melompat bangun saking terperanjatnya. Sementara itu para jago lioklin dari enam provinsi di utara sungai besar telah melompat bangun dan sama-sama menunjukkan kemarahan yang berkobar-kobar. Im Tiongho. Tahukah kau Ki Tiong itu akabuah siapa bentuk Lam Kiong Cheng lagi dengan suara menggeledak. Im Tiongho kembali tertawa. Bukankah dia adalah anak buah saudara Lam Kiong, pemimpin dari enam toa cicu lainnya? Heeh, 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 jika saudara Im sudah tahu hal ini lebih baik lagi, seru Lam Kiong Cheng sambil tertawa seram. Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, dengan perasaan terkesiap teriaknya lagi, Im Tiongho, apakah isi dalam kelima buah peti lainnya juga batok kepala manusia tepat sekali? Siapakah kelima orang itu bentuk Lam Kiong Cheng marah? Im Tiongho tertawa terbahak-bahak, dia mengeluarkan secari kertas putih dan pelan-pelan dibaca, menurut turutan yang tercantum di kertas ini, mereka adalah Bian Chiang pukulan lembek bansan, Ti Sim Tian pedang hati baja-baja Teng Beng Hoi, Jit Hei Kim Chiau ular emas toya tiga unsur Sian Cun Kun serta Cubu Teng Paku Siang Mamum Lito AKHI setiap kali Im Tiongho menyebut nama satu orang. Lam Kiong Cheng segera mendengus satu kali. Sebaliknya para jago Liok Lin yang berkumpul di luar ruangan sama-sama bermandikan keringat dingin. Tad kala Im Tiongho selesai membaca nama dari kelima orang itu, Lam Kiong Cheng sudah berkau-kau karena kegusaran. Sebaliknya para jago yang tergabung di bawah pimpinan Lam Kiong Cheng berdiri dengan hati kebar kebit. Peluh hampir membasai seluruh pakaian yang mereka kenakan. Im Tiongho memandang sekejap ke arah Lam Kiong Cheng, lalu ujarnya sambil tertawa. Saudara Lam Kiong, bukankah kado siyaute ini luar biasa bagusnya? Betul bukan? Im Tiongho, teriak Lam Kiong Cheng sambil menggigip bibirnya kencang-kencang, tampaknya kak sudah merasa bosan di dunia ini, mama ingin mencari mampu saja, haaah, 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 Saudara Lam Kiong, dapatkah kau menunggu sebentar lagi sebelum kau teruskan marah-marahmu itu? Waktu itu kemarahan Lam Kiong Cheng telah membuat kesadarannya hampir saja punah, mendengar perkataan tersebut, dia segera berteriak keras. Kentut busuk Im Tiongho berkerut kening, dia lantas berpaling ke arah Leng Lin Lin dan melanjutkan, Enso baru, bersediakah kau membujuknya agar jangan marah dulu? Perkataan Xiao Teh, bersediakah kau membujuknya agar jangan marah dulu? Perkataan Xiao Teh belum habis diucapkan mendengar perkataan itu, Leng Lin Liu berpaling dan memandang sekejap ke arah ayahnya. Leng Xiao Tian segera manggut-manggut tanda setuju. Setelah memperoleh persetujuan dari ayahnya, Leng Lin Lin baru maju menghampiri Lam Kiong Cheng seraya membujuk, Engkoh Cheng, mengapa kau mesti marah-marah? Biarlah dia menyelesaikan perkataannya lebih dulu Lam Kiong Cheng hanya mendelik besar, sepatah karap pun tidak diucapkan. Tampaknya kematian dar enam orang Toa Chai Chu anak buahnya telah membuat orang ini sewot dan darah tinggi. Im Tiongho masih tetap tersenyum simpul, pelan-pelan dia berkata, Saudara Lam Kong, orang persilatan mengutamakan soal kesetiaan kawan, untuk mencegah agar saudara jangan sampai tertimpa musibah yang tidak diinginkan maka si tuwate membantumu untuk membinasakan manusia-manusia laknat tersebut, kemudian menggunakan batok kepala laknat-laknat tadi sebagai kado perkawinanmu, buat apa saudara Lam Kiong malah marah-marah kepada keucapan itu diutarakan dengan santai dan senaknya, seakan-akan ke enam orang yang dibunuhnya itu adalah pengkhianat-pengkhianat yang hendak merugikan Lam Kiong Cheng, sedang dia turun tangan membantu Lam Kiong Cheng demi keadilan. Meski sedang marah besar, namun Lam Kiong Cheng dapat mendengar semua perkataan lawan dengan jelas. Dengan gemas dan penuh kebencian dia lantar berteiak, Ki Tiong, bansan sekalian enam saudara adalah anak buahku, kejahatan yang mereka lakukan sudah sepantasnya kalau dihukum malahku sendiri. Atas dasar apa kau mencampuri urusan ini dan membinasakan mereka Im Tiongho tertawa. Aku hanya merasa tak puas oleh perbuatan mereka sehingga membantumu atas dasar keadilan, apalagi antara saudara Lam Kiong dengan Siaw Teh mempunyai tugas yang sama, yakni menjadi Cong Piau Pacu dari orang-orang Liu Kling Utara dan Selatan Sungai Besar. Kini Siaw Teh Lam Kiong telah melakukan kejahatan, bila Siaw Teh cuma berpeluk tangan belaka, bukankah hal ini menunjukkan kalau Siaw Teh cuma berpeluk tangan belaka, bukankah hal ini menunjukkan kalau Siaw Teh tidak bersahabat perkataan itu memang masuk di akal dan bisa diterima dengan akal sehat setiap orang. Akan tetapi Lam Kiong Cheng makin lama merasa semakin tak sedap, akhirnya karena tak tahan lagi dia pun membentuk, Im Tiongho, kau benar-benar keterlaluan. Kau membuatku kehilangan muka saja. Haaah, 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 benarkah begitu Im Tiongho tertawa, Lam Kiong Cheng tertawa seram. Im Tiongho, kau jangan menganggap dirimu sebagai orang baik, baik atau buruknya Chayacu anak buahku, masa aku orang si Lam Kiong tidak lebih mengerti daripada dirimu. Kemudian setelah melotot sekejap wajah musuhnya, dia melanjutkan, ada separuh di antara saudara-saudara dari ke-6 benteng tersebut hadir di sini sekarang, aku yakin mereka pasti marah sekali setelah menyaksikan Chayacu mereka mati di tanganmu, apakah kau tidak khawatir mereka akan mencari balas kepadamu benar-benar suatu kejadian aneh seru. Oh putui sambil tertawa geli setelah mengikuti pembicaraan mana, aku tak menyangka kalau Lam Kiong Cheng yang berperawakan tinggi besar dan kekar, ternyata tak lebih dari tikus bernyali kecil yang tak berkemampuan apa-apa tanda seru. YAA, itulah yang dinamakan anggota badan berkembang besar, otaknya cuma berisi kocoran manusia, sambung pengemis Sinting sambil tertawa. Saudara Lam Kiong, apakah kau hendak menyuruh anak buah mereka untuk membalas dendam Lam Kiong Cheng? Segera tertawa tergelak. Aku orang si Lam Kiong tak sampai berbuat demikian. Titik belum habis dia berkata, puluhan orang jago Liok Lim yang berada di luar ruangan telah bangkit berdiri. Kembalikan nyawa Chai Chu kami, benar, kita harus menuntut kembali nyawa dari Chai Chu kita. Siapa membunuh orang dia harus memiambar dengan nyawa sendiri. Titik orang si Im, locu akan beradu jiwa denganmu, untuk sesaat suasana di luar ruang menjadi sangat geladuh, masing-masing orat, berteriak mengutarakan kemarahannya. Mencorong sinar tajam dan batik Mati Im Tiong Huk, serunya kernudian sesudah tertawa terbuka, bahak-bahak. Ha'ah, 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 nampaknya kalian penurut sekali, kemudian setelah berhenti tertawa, lanjutnya mendadak dengan setengah membentak, Chai Chu kalian mati di tangan aku orang si Im, jika kalian ingin membalas dendam, aku orang si Im akan menanti kedatangan kalian di sini. Paling baik lagi jika kalian maju bersama-sama sebab aku orang si Im tak ingin repot-repot. Suatu ucapan yang amat tegas, amat gagah dan penuh mengandung hawa pembunuh Hai yang bisa menggetarkan Sukma, para jago Lyok Lim yang semula membuat kegaduhan dengan teriak-teriakannya, kini berdiri kaku di tempat semula. Ternyata tak seorang manusia pun di antara mereka yang berani berkutik. Bagaimanapun juga nama besar Im Tiongho memang cukup berwibawa. Orang tahu bahwa pimpinan kaum Lyok Lim dari selatan sungai besar ini memiliki kepandaian silat yang sangat tangguh. Selain daripada itu, mereka pun cukup tahu sampai di manakah taraf kepandaian silat yang dimiliki Chai Chu mereka. Kalau Chai Chu mereka saja kena terbunuh hal ini membuktikan kalau kepandaian lawan masih jauh di atas. Kepandaian Chai Chu mereka, lantas. Bagaimana? Kalau dibandingkan diri sendiri? Seandainya ilmu silang mereka hebat, keadaan masih mendingan, tapi nyatanya untuk menjadi seorang Chai Chu saja tak mampu, apalagi melebih kepandaian Chai Chu mereka? Lam Kiong Chong mengerutkan dahinya rapat-rapat, dengan perasaan terkejut segera pikirnya, sialan amat kawanan kantong nasi itu tak kala Im Tiongho menyaksikan kawan-kawan Lyok Lim yang berkumpul di luar ruangan tiada yang maju, mendadak ia melompat bangun, kemudian angkat kepala dan tertawa berbahak-bahak, katanya sambil mengangkat cawan arak, Siaw Teh merasa gembira sekali-gembira sekali karena kalian mengetahui keadaan sendiri-sendiri. Hari ini merupakan hari pernikahan dari pimpinan kalian, kalau tidak sampai terjadi pertumpahan darah, hal ini memang jauh lebih baik, mari, mari. Siaw Teh akan menghormati secawan arak untuk kalian semua, selesai meneguk habis isi cawan tersebut dia mengalihkan kembali sorot matanya ke wajah Lam Kiong Ceng, kemudian melanjutkan, Saudara Lam Kiong K. sudah sepantasnya mulai membenahi anak buahmu, sebab belakangnya ini orang-orang Liok Lim dari utara sungai besar sudah kelewat banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang memaluan. Hawa amarah yang ditahan dan ditekan selama ini di dalam da-dalam Kiong Ceng, akhirnya meledak juga. Dia melolot besar lalu membentuk keras, Im Tiong Hock. Aku orang silam Kiong akan beradu jiwa dengan mu-o-o. Mau beradu kekerasan seru Im Tiong Hock sambil tertawa hambar. Ketenangan orang sungguh mengagumkan, seakan gawatnya situasi sama sekali tidak mempengaruhi dirinya. Semakin dipikir Lam Kiong Ceng merasa makin gusar. Gelak tertawanya juga makin lama semakin keras. Saudara Lam Khoing, jadi kau menginginkan Siaw Te bersama segenap saudara dari tujuh provinsi di utara sama-sama takluk dan menerima perintahmu dalam dusar dan mendongkolnya. Lam Kiong Ceng hanya tahu mengumbar amarahnya saja, padahal kekatnya ia tidak memikirkan lebih jauh makna yang sesungguhnya dari perkataan lawan. Sambil melepaskan ubah penggantiannya yang berwarna merah, dia berseru lagi sambil tertawa seram, Benar aku orang silam Kiong ingin kau mendendarkan perkataanku tanda seru mendengar ucapan mana, Im Tiong Hock segera tertawa terbahak-bahak. Kemudian selesai tertawa dia menjurah kepada semua jago yang hadir di sana dan serunya dengan lantang, Saudara sekalian, barusan kalian telah mendengar dan menyaksikan sendiri, Lam Kiong Cong Piao Pacu telah mengutarakan maksud hatinya. Dia menginginkan sahabat-sahabat Liu Kling dari tujuh provinsi di selatan pimpinanku menyatakan menyerah kepadanya, suatu kera yang hebat puji Oh Putui sambil tersenyum. Jangan lupa dia murid siapa sama si Oh Lo Jin tersenyum. Dalam pada itu, Im Tiong Hock sudah berkata lagi setelah berhenti sebenar, meskipun aku orang si Im tidak mempunyai jasa apa-apa, namun aku percaya, semenjak menjabat sebagai Bang Chu dari sahabat-sahabat Liu Kling dari tujuh provinsi di selatan sungi besar, belum pernah satu kalipun ku-kalipun ku lakukan perbuatan yang tidak setia kawan, tapi hari ini Lam Kiong Ceng telah memaksakan niatnya untuk mengangkangi kedudukan orang serta menguasai para sahabat Liu Kling di selatan sungai besar, hal ini jelas merupakan suatu perbuatan yang terkutuk. Untuk memeladiri, terpaksa aku orang si Im harus mempertaruhkan jiwa ragaku untuk bertarung sampai ketik darah penghabisan dengan Lam Kiong Ceng selesai berkata dia lantas melejit ke tengah udara, kemudian bagiakan seekor burung walet melayang ke tengah ruangan. Setelah memasang kuda-kuda, kembali ejeknya, Saudara Lam Yong, apakah kau tidak merasa bahwa bertarung dengan si Oh Teh hanya akan mengganggu waktumu untuk bermesraan dengan pengantin perempuan sudah menantang, mengejek lagi, betul-betul sebuah ucapan yang menusuk telak perasaan Lam Kiong Ceng. Tak heran kalau Lam Kiong Ceng menjadi naik darah, dengan mata melotot muka memerah dan wajah menyeringai, bentaknya keras-keras, kentut, kentut busuk. Bajingan si Im, serahkan nyawa anjingnya itu, langkah kirinya ditekuk, telapak tangan kanannya segera mendok ke muka melancang, sebuah pukulan. Engkoh Ceng, jerit Leng Lin Lin mendadak. Jangan dilihat Lam Kiong Ceng memiliki perawakan badan yang tinggi besar, ternyata gerak-geriknya cukup cekatan. Baru saja Leng Lin Lin berseru, dia sudah menarik kembali serangannya sambil melompat mundur. Ada apa? Kau tak usah mengurusi diriku tegurnya dengan kening berkerut. Engkoh Ceng, tidak dapatkah kau bersabar diri bisik Leng Lin Lin dengan wajah tersipu. Apakah kau sudah lupa hari ini adalah, bagaimanapun juga, memang sulit buat seorang gadis mengutarakan isi hatinya di hadapan beribu pasang meta orang. Sebab itu dia lantas menundukkan kepalanya rendah-rendah dan tak mampu melanjutkan lagi kata-katanya. Mungkin saja Lam Kong Ceng tak sampai berpikir ke situ, karena Im Tiongho benar-benar sudah membuatnya amat marah sehingga pikirannya amat kalut. Dia kelewat menghina orang, aku bertekad hendak beradu jiwa dengarnya, demikian dia berseru, adik Lin, harap kau menyingkir dulu, sesuai pertarungan ini aku pasti akan meminta maaf kepadamu benar, Im Tiongho segera menyambung sambil tertawa, memang sepantasnya minta maaf, cuma menurut Siow Teh, lebih baik saudara Lam Kiong minta maaf sekarang saja, takutnya kalau nanti sudah tak ada kesempatan lagi, Lam Kiong Ceng yang sudah marah, semakin mencak-mencak kegusaran sehabis mendengar perkataan itu, ucapan mana terlalu menghina dalam penilainya seakan-akan dia sudah tiada harapan lagi untuk memetahankan hidupnya. Im Tiongho enggan untuk berbuat demikian. Meskipun dia tidak memberi ampun pada lawannya dengan ucapan-ucapan yang tak sedap di dalam kenyataan tidak begitu dengan hatinya. Sambil tersenyum dia menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya pelan. Saudara Lam Kiong, aku lihat saat ini masih belum sampai waktunya bagi kita untuk beradu jiwa, siapa bilang begitu tukas Lam Kiong Ceng Gusar, pokoknya hari ini kalau kau tidak mampus, akulah yang binasa saudara Lam Kiong, Im Tiongho kembali tertawa seraya berkerut kening, tampaknya pertarungan kita ini sudah tak bisa dihindari lagi, sejak tadika sudah berada dalam sebuah sangkari yang kuat, kau anggap pertarungan ini masih bisa dihindari? He eh, he eh, he eh, betul-betul omong kosong mungkin saja siyaute benar-benar berada dalam sarang harimau, ujar Im Tiongho sambil tertawa hambar, tapi, kendatipun siyaute sulit untuk meloloskan diri dari kematian seperti apa yang kau katakan, sebelumnya aku hendak menerangkan dulu persoalan ini sampai jelas, baiklah, Lam Kiong Ceng tertawa dingin, Im Tiongho tertawa katanya, soal mati hidup leis baik jangan kita bicarakan, sebaliknya soal kesempatan buat menang atau kalah ada baiknya dijadikan bahan taruhan, entah bagaimana menurut pendapat saudara Lam Kiong, kegemaran Lam Kiong Ceng sepanjang hidupnya adalah bertaruh, tak heran jika hawa amarahnya meredah separuh setelah mendengar soal peraturan tersebut, baik, katanya kemudian saudara Im, hendak mempertaruhkan soal apa, sekulum senyuman kembali menghiasi ujung bibirnya, diam-diam Im Tiongho merasa terperanjat, dia tak menduga musuhnya yang sudah hampir kalap tiba-tiba jadi sadar lagi setelah mendengar tentang pertarungan, aku tahu saudara Lam Kiong adalah seorang jadu yang sosial dan suka menolong sesamanya, sedang Siawte pun bukan seorang manusia yang mempunyai modal besar, oleh sebab itu bagaimana seandainya wilayah kekuasaan dari seorang Lik Lim Beng Cu yang kita jadikan barang taruhannya jelas sudah, peraturan tersebut bukan pertaruhan kecil-kecilan lagi namanya, bayangan saja wilayah seluas tujuh propsi bukan suatu daerah yang kecil, berapa nilainya? Mungkin tak seorang manusia pun yang bisa menghitungnya, apalagi masih ditambah lagi dengan kedudukan sebagai seorang Lik Lim Beng Cu yang menguasai seluruh wilayah daratan Tionghoan, kontan saja Lam Kiong Ceng tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 suatu pertaruhan yang hebat, benar-benar suatu pertaruhan yang mantap, begitu baru mantap perasa hatiku jadi saudara Lam Kiong setuju tanya Im Tiong Huk sambil tertawa pula. Peratutan ini merupakan suatu pertaruhan besar masa siyaute tidak menyetujuinya suatu ucapan yang tepat sekali. Baik saudara Lam Kiong, kalau toh kita telah setuju untuk bertaruh maka beberapa peraturan harus dibicarakan pula, menurut saudara Lam Kiong, batasan-batasan macam apakah yang wajib kita terapkan? Aku pikir tak usah memakai peraturan atau batasan-batasan lagi, pokoknya siapa yang berhasil merobohkan lawannya, dialah yang berhasil unggul, kata Lam Kiong Ceng. Lagi-lagi suatu perkataan yang gagah sebetulnya siyaute tak berani menampit cuma aku pikir ucapanmu itu kurang. Seng di hati, siyaute rasa sewajarnya kalau kita memuat berapa macam peraturan-peraturan yang bagaimana Lam Kiong Ceng tertegun, apakah, siyaute rasa, pertama kita harus mencari seseorang juri? Em, memang perlu. Kedua, kita harus membatasi berapa jurus serangan yang boleh kita perundakan berapa berbicara menurut tingkat kedudukanmu, rasanya seratus jurus pun sudah cukup berbicara menurut tingkat kedudukanmu, rasanya seratus jurus pun sudah cukup baik, kalau begitu kita tetapkan dengan seratus jurus saja. Ketiga, masih ada ketiga lagi teriak Lam Kiong Ceng. Ketiga, meangkalah hanya boleh diputuskan dengan saling menowel belaka, saling menowel Lam Kiong Ceng berkerut kuning, aku rasa, hal ini kurang cocok, oh ha, jadi saudara Lam Kiong lebih suka suatu pertarangan beradu jiwa tentu saja, toh ke enam jiwa manusia itu tak boleh dikorbankan dengan begitu saja, apakah saudara Lam Kiong menganggap kau miliki keyakinan untuk menangkan pertarungan ini Lam Kiong Ceng segera angkat kepala dan memandang sekejap ke arah Im Tiong Hock, mendadak hatinya merasa terkesiap. Ia menemukan bahwa sikap Im Tiong Hock meyakinkan, ia tetap santai, tenang seakan-akan tak ada yang ditakutkan, belum lagi pertarungan dimulai, ia sudah jelaskanlah dalam mental. Kalau dibilang ia memiliki keyakinan untuk merobohkan lawan, rasanya hal ini mustahil. Akan tetapi kalau pertarangan hanya dibatasi seratus jurus dan terbatas saling menowel belaka, mungkin juga dia masih bisa memaksanakan suatu kemenangan lewan pertarungan adu jiwa. Berpikir sampai di situ, dia lantas menyahut, baiklah, kita hanya boleh saling menowel saja, setelah berhenti sejenak, mendadak sambungnya sambil tertawa nyaring, Saudara Im, bolahkah aku menambahkan dengan sebuah syarat lagi tanda tanya tentu saja boleh pihak yang kalah bukan saja harus menghormati pihak yang menang sebagai Liok Lim Beng Cu, bahkan dia pun bersedia menjadi tangan kanan pihak yang menang, entah bagaimana menurut pendapatmu siapa setuju sekali seru Im Tiong Hock. Sesudah berhenti sebentar, dia bertepuk tangan lagi dan melanjutkan sambil tertawa, seandainya Saudara Lam Kiong dapat menangkap siyaute dan aku bisa menjadi pembantu dirimu. Kejadian ini benar-benar merupakan suatu keberuntungan buat aku orang si Im. Ucapan yang bernada mengumpah ini memang gampang sekali membuat orang merasa bangga dan lupa diri. Salah seorang di antaranya adalah Lam Kiong Cheng sendiri, dia nampak berseri karena bangga. Lalu sambil tertawa berbahak-bahak serunya. Haaah, 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 tidak berani. Tidak berani. Seandainya siyaute yang mendampingi Saudara Im. Sahabat Liok Lim pasti akan merasa bahagia, Ia, jauh melebih sewaktu siyaute yang memegang tampuk pimpinan seorang diri, Oh Put Kui yang menyaksikan kesemuanya itu, diam-diam hanya menggelengkan kepalanya berulang kali. Ia merasa kedua orang itu sama-sama tangguh dan sama-sama lihainya, kalau yang set memiliki kelicikan yang lebih samudera, maka yang lain jujur dan terbuka seperti alam jagad. Oh Put Kui mengerti, maka hak kekatnya meski pertarungan tak usah dilangsungkan, menang kalah sudah kentara sekali. Kecuali Im Tiongho yang berpura-ura saja di dalam sikapnya tadi, kalau tidak makan sepuluh orang lam Kiong Cheng pun tak akan berhasil menangka dia. Sementara dia masih berpikir, Im Tiongho telah berjalan menuju ke arah tempat duduknya. Dengan pemandangan tercengang Oh Put Kui memandang sekejap ke arah Im Tiongho. Akan tetapi Im Tiongho sama sekali tidak menaruh perhatian kepadanya, dia hanya menjuarai kepada Liam Sim Kui Siu, kakek setan berhati cacat, Siaw L.N. dan berkata dengan sikap amat hormat, Bo Ampua sangat berharap agar Siaw L.Ciam Pua bersiit menjadi juri untuk pertaruhan kami ini tidak bisa, tampik Jian Sim Kui Siu dengan kening berkerut. Selama hidup peluhu paling takut kalau dijadikan seorang juri, sebab kalau kurang berhati-hati bisa mendatangkan resik buat diri sendiri, apalagi kalai penilaiannya dianggap kurang jujur, wah, bisa-bisa nyawa turun melayang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.